Setiap nabi yang lutus pasti punya mujijat dengan tersendirinya. Terus kamu punya apa? Ya, saya punya mujijat. Bahkan saya punya mujijat yang tidak pernah dimiliki oleh para nabi-nabi sebelumnya. Maci di seteritas Sufi, di pemerintahan Khalifah Abu Hussein bin Sa'ad, ada seseorang yang mengaku nabi. Waktu zaman pemerintahan beliau, orang yang mengaku nabi pasti ditangkap. Zaman sekarang pun orang yang mengaku nabi pasti ditangkap. Apalagi yang mengaku malaikat. Oke, akhirnya disidang. Disidang laki yang mengaku nabi itu di hadapan hakim dan para ulama. Ditanya oleh hakim. Anda ini siapa? Kata hakim. Saya adalah nabi yang diutus. Kata laki itu. Terus kata ulama, setiap nabi yang diutus pasti punya mujijat dengan tersendirinya. Terus kamu punya apa? Ya, saya punya mujijat. Bahkan saya punya mujijat yang tidak pernah dimiliki oleh para nabi-nabi sebelumnya. Sekarang tunjukkan mujijatmu. Apa mujijatmu katanya? Sudah gitu. Siapa di antara kalian yang punya anak perawan? Cewek kata dia. Anak wanita. Sini, bawa ke sini. Wanita cantik. Saya akan memberikan anak pada wanita itu. Kata dia. Terus kata ulama, maaf. Kebetulan saya tidak punya anak wanita. Seorang wanita. Kebetulan saya mempunyai seekor kambing. Kata dia. Bagaimana kalau kambing saya kasih anda? Kata ulama. Terus kata lelaki itu. Saya butuh wanita. Saya bukan kambing. Ya sudah. Saya pergi. Saya akan mengadu pada Jibril. Kalau di tempat ini. Tidak ada yang butuh anak lelaki. Hanya butuh seekor kambing. Kata dia. Oke. Gitu aja juta dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.